Sebanyak 40 armada tangki dikerahkan pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk pendistribusian air bersih ke desa-desa yang terdampak kekeringan dengan titik kumpul di halaman Stadion Pertasi Kencana Plehari. Bantuan air bersih merupakan inisiatif dari penjabat atau PJ Bupati Tanah Laut Samsir Rahman berindah kelanjuti banyaknya keluhan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih karena dilanda kekeringan akibat musim kemarau ekstrim di Kabupaten Tanah Laut. Samsir menegaskan Pemkap Tala tidak tinggal diam dan berupaya peduli terhadap bencana kekeringan yang saat ini dihadapi warga. Puluhan armada distribusi air bersih yang dilepas kali ini merupakan program jangka pendek untuk peringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan. Lebih lanjut, Samsir mengapresiasi seluruh SKP yang terlibat dalam program pendistribusian air bersih. Ia berharap bantuan air bersih juga bisa diikuti oleh stakeholder lainnya baik dari instansi vertikal, perusahaan maupun perbankan. Jangan khawatir warga masyarakat semua pada kondisi kita kekeringan, pada kondisi masyarakat, kesusahan air bersih, kami hadir di tengah-tengah masyarakat semua. Jangan biarkan titik banyum mata rakyat karena kekurangan air bersih. Untuk itu kami selalu hadir, nanti bergiliran kita berikan, ini sudah kita melihat dan saya langsung juga dengan warga semua. Mereka sangat kesusahan karena di tepi laut ini, air laut juga masuk menjadi asin. Nah, untuk hanya kebutuhan mereka minum, memasak, dan ini paling cukupnya hanya 2-3 hari ya. Nah, setelah itu mereka akan kesusahan lagi. Penghasilan mereka cari uang 10 ribu saja satu hari, sangat susah. Apalagi beli air satu jirikan berapa, Pak? 2.500. 2.500. Jadi inilah warga kita. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar dan tabah. Karena kita dalam cobaan Tuhan. Bergerak tetap lanjutkan ya, Pak? Iya, jelas. Bergerak terus kita lanjutkan kepala-kepala SKPD. Ini kebetulan dinas sosial yang bersama saya. Nah, jadi Pak Eko ini orangnya yang ganteng, cakep. Kalian pahim bawan, Pak, kepada SKPD-nya lain, Pak, walaupun tidak termonetan hari ini, Pak. Iya, saya terima kasih, nih, untuk SKPD-SKPD lain yang tidak sempat saya monitor. Mereka tetap berjuang di kampung-kampung, di desa-desa lain. Hari ini kita serentak dengan 40 unit armada dibantu di Konek Provinsi. Pendistribusian bantuan air bersih dari pemberitaan Kabupaten Tanah Laut beridak lanjuti keluhan masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih akibat kekeringan. Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir, warga terpaksa membeli air bersih seharga Rp2.500 per jirigen untuk keperluan sehari-hari seperti untuk minum, pemasak, mandi, dan mencuci. Suar dari Duta TV, Tanah Laut Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.